Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Deso teman-teman Hari ini kita akan review dagangan masuk Honda Brio E Satya Tahunnya 2015 Warnanya merah, transmisinya manual Platnya AB, pajaknya panjang Mobil ini kita buka dengan harga Rp118.000.000 Kita posisinya ada di Kelaten Jawa Tengah Ini lokasi syuting kita gak seperti biasanya Tapi kita pernah syuting disini Ini di kawasan Candi Perambanan Kalau teman-teman Jogja pasti udah paham dengan tempat ini Tapi kalau luar kota mungkin baru lihat yang detail Mungkin ini ya itu candinya kelihatan tuh Ini kita dari bagian belakang Kita kembali ke mobil Mobil ini saya kategorikan sangat istimewa Kilometernya juga masih sangat low Untuk ukuran mobil 7 tahun Kilometer mobil ini baru Nah nanti akan kita sampaikan di dalam video Monggo teman-teman yang berminat Langsung datang ke lokasi ya Lokasi kita ada di Kelaten Sebelum kita review ke unitnya Kita ikuti sinematik mobil berikut ini Terima kasih telah menonton! Kita mulai dari bagian depan ya Seperti biasa Dari bagian kaca Karena kaca juga sesuatu yang penting Yang sangat perlu kita sampaikan Bagian depan Kaca seperti ini Jetnya ini masih original Bagian sini juga sama Kaca juga ini original Seperti ini Terus untuk cover-cover sini Ini masih utuh Dan warnanya pun bening Masih hitam Untuk weeper-weeper ini juga masih bagus Antara kanan dan kiri Terus untuk bagian nut antara fender sama cup Ini juga masih rapi banget Untuk bagian fendernya Masih ngaleng Untuk nut-nut ini juga masih rapi Untuk lampu-lampu bagian depan Masih bening Masih utuh Untuk velgnya original Bisa dilihat Kondisinya velg Nyaris tanpa cacat Kondisi ban juga masih sangat tebal Terus kita lanjut ke bagian Bumper Untuk fog lampnya Masih utuh Kanan dan kiri Untuk grill depan Utuh juga Logo Honda juga masih ada Nut-nut antara Bumper sama Cup mesin itu masih rapi Untuk bagian Lampu depan kiri Ini juga masih bening Nyaris tanpa celah Terus bagian sini Masih rapi Untuk bagian ban Sisi kirinya Seperti ini Velg-velg juga gak ada Cacat insya Allah Masih utuh Ban juga masih tebal Nah ini ada yang perlu kita sampaikan Nih Disini itu ada Lecet dikit pemakaian Terus bagian Pintu Sama fender itu masih rapi Pintu kanan Apa Pintu kiri Depan juga masih mulus Untuk pintu belakang Sama pintu depan Nantinya juga masih rapi Untuk bagian sini juga sama Bodinya semuanya masih Masih original Masih ngaleng Terus untuk velg bagian belakangnya Seperti ini Nyaris tanpa cacat Untuk ban Nih Masih tebal Nah ini ada yang perlu kita sampaikan lagi Disini ada sedikit cacat pemakaian teman-teman Lecet Nah Disini Tapi ini masih original Nah Seperti itu Kita mau cet Mau sepet Karena Kita ragunya itu kan masih original ya Kalau nanti teman-teman Pengen Kondisinya itu dispet Sama bumper depan tadi dispet Oke siap Untuk harga nanti akan menyesuaikan Yang penting kita sudah buka 118 juta Masih bisa nigu Bagian belakangnya seperti ini Lampu-lampu utuh Kaca-kaca belakang juga utuh Bumper-bumper ini utuh Masih rapi Kita lihatkan untuk kenapotnya Kenapot seperti tidak ada kotoran sama sekali Dan tidak ada oli Menandakan pembakaran masih sangat sempurna Kita lihatkan bagian kolongnya Bagian kolong seperti ini teman-teman Ini Masih utuh Terus kita lihatkan juga bagian Bagasi belakang Karena mobil ini Bagasinya juga imut ya Jadi pintunya hanya kaca Tidak ada penguat sama sekali Kecuali hanya kaca ini Dan menurut saya Desain ini saya malah suka Kalau saya pribadi ya Dibanding dengan Brio yang model baru Modalnya lebih compact Cuma memang ada sedikit pengorbanannya Bagasinya itu relatif kecil Relatif sempit Terus untuk bagian Ban serepnya ini juga utuh Kita sampaikan juga Nih untuk bagian Nih Ban serep belum pernah turun Aduh lepas Sudah kita sampaikan Memang tempatnya agak sempit Bagian belakangnya seperti ini Jok sudah di Cover Ini originalnya Insya Allah ada Terus Kita lanjut di bagian Sisi Kanan Sisi kanan seperti ini teman-teman Untuk velg belakang Sepertinya juga Nyaris tanpa cacat Ban masih tebal Bagian depan juga sama Masih mulus Seperti mobil keluar dari Dealer Nyaris ya Bukan mirip Tapi nyaris Kondisi overallnya Mobil seperti ini Sekarang kita lanjut Di bagian Interiornya Nah bagian interiornya Seperti ini Dashboardnya masih utuh Masih bagus Door trim Door trim ini masih original Terus jok ini Seperti belakang Ini di cover dengan Bahan kulit Dan warnanya pun juga Senada dengan door trim ya Ada hitam Ada krem Ini sama Kita masuk Nah teman-teman Mobil ini Surat-surat lengkap Ini disini ada semua Baik faktur BPKB STNK Otomatis ya Terus Surat dari Honda Ada Manual book Ada Ini disini Kita perlu Sampaikan juga Ini manual book Buku service Ada Terus untuk Kunci serep Juga masih ada Jadi mobil ini Lengkap banget Dari pabrik Masih ada semua Terus untuk head unitnya Ini sudah di upgrade Dengan layar Double din Layar sentuh ya Untuk lacinya Masih bagus Terus untuk Sun visor Masih plastikan Baik yang kiri Dan bagian yang kanan Ini juga masih plastikan Sekarang kita Nyalakan untuk Mobil ini Tadi kita mau menyampaikan Kilometernya Mobil ini berapa Nih Mobil ini per hari ini Kita syuting Kilometernya 21.650 Sangat rendah banget Untuk mobil ukuran 7 tahun Pemakaian Dan setahunnya Hanya 3 ribuan Kilometer Nah Buat teman-teman Yang lagi cari mobil Brio Generasi pertama Dengan kategori Mobil istimewa Monggo langsung Datang ke lokasi ya Kita buka 118 juta Masih bisa nih Kita Nyalakan mesinnya Mesin Stateranya masih enak RBM nya juga enak Untuk AC nya Kita nyalakan Sekalian kita nyalakan Lampu kotanya Nih Speed 1 2 3 4 Semua masih normal Ini setelan Atas saja Atas bawah Semua juga masih normal Tapi kita pelankan saja Takutnya mengganggu Suara Review Terus untuk Setirnya teman-teman Ini masih Nulit jeruk Nih Kelihatan Masih Nulit jeruk Dan masih Kenceng Masih seperti Setir mobil baru Airbag Udah ada Bagian sana Juga udah ada Airbag nya Terus ini Untuk Berhubung ini Udah menggunakan Layar sentuh Untuk mundurnya Sudah ada Kamera mundur Nih Jadi kita Kalau mundur Lihat ini kan Lebih Aman ya Nih Seperti ini Tapi memang Ada beberapa orang Yang cenderung Kalau pakai Kamera mundur itu Nggak suka Tetap enakan Pakai sepion Nah itu memang Tergantung Masing-masing individu Sekarang kita Akan cek Bagian Electric mirror nya Bagian sisi kanan Naik Turun Kanan Dan kiri Untuk bagian Sisi Kiri Naik Turun Kanan Dan kiri Untuk Power window nya Power window Bagian belakang Untuk power window Bagian sopir Power window Bagian Belakang Nah Semua masih Normal Kita Sekarang Cek bagian Mesin Sama Lihat Bagian belakangnya Ya Nah Mobilnya Seperti ini Ya Cetnya Masih Bening Banget Ini Bagian belakangnya Seperti ini Door tree Masih Original Jog-jog Di cover Lantai-lantai Juga Masih Utuh Masih Bersih Bagian Sini Lipetan-lipetan Sini Juga Masih Baik Semua Karet-karet Semua Masih Baik Pokoknya Teman-teman Kalau datang Ke lokasi Sama Mobil ini Tidak akan Kecewa Karena Memang Mobilnya Kategori Ini Masih Istimewa Untuk Lampu-lampunya Ini Masih Nyala Semua Ya Baik Pokok Lampu Lampu Utama Kita Nyalakan Untuk Kita Buka Untuk Bagian Mesin Untuk Bagian Mesin Seperti Ini Tulang-tulang Saya Jamin Aman Tidak Ada Bekas Insiden Bagian Sini Sama Bagian Sini Siler Siler Cup Ini Masih Baik Semua Stiker Dari Paprik Masih Ada Sini Masih Ada Siler 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 Dalam Kita Lihatkan Tulang-tulang Baloknya Tulang-tulang Inti Dari Mobil Bagian Sini Tapi Tidak Kelihatan Cuman Saya Jamin Kalau Untuk Mobilnya Istimewa Tapi Kalau Teman-teman Pengen Lebih Yakin Lagi Misalnya Mas Saya Mau Bawa General Check Up Di Honda Mobilnya Kita Siap Kita Nggak Akan Nutup-nutupin Untuk Kondisi Mobilnya Kita Ulangi Ya Teman-teman Mobil ini Honda Brio Tipenya E Satya Manual Tahun 2015 Dibuka Dengan Harga 118 Juta Nomor WA Kita 085 64 32 33 733 Sekian Review Dari Kami Semua Sudah Kita Sampaikan Insya Allah Kita Apa Adanya Tentang Mobil ini Kondisinya Juga Kategori Istimewa Datang Kelu Kasih Insya Allah Pasti Suka Sama Mobilnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh